Surya Dharma diterdakwa kasus dugaan korupsi izin usaha perkebunan yang merugikan negara ratusan triliun rupiah menjalani persidangan perdana. Sidang dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pengadilan Tindak Pindana Korupsi Jakarta Pusat. Surya diduga merugikan negara hingga lebih dari 100 triliun rupiah atas usaha perkebunan kelapa sawit miliknya di Kabupaten Indragiri Hulu. Namun dalam dakwaan, jaksa penutup umum menyebut kerugian negara yang disuapkan Surya hanya 73 triliun rupiah. Sementara itu, mantan jaksa Pinangki Sirna Malasari pada kamis pagi melaporkan diri ke Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Jakarta Selatan. Lapor diri, jadi kewajiban Pinangki hingga Desember mendatang pasca dinyatakan bebas bersyarat dalam kasus korupsi yang menjeratnya. Yang bersangkutan akan melaksanakan pergimbingan hingga tanggal 15 Desember 2024. Yang bersangkutan juga wajib melaksanakan lapor diri setiap bulannya, serta mematuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang kemasyarakatan. Dan segala sesuatunya tetap melakukan wajib lapor. Demikian dari saya. Pastinya ketika Ibu Pinangki melanggar syarat umum, yaitu melakukan timat pidana lagi, maka pembebasan bersyaratnya dapat dicabut kembali dalam melakukan pelanggaran hukum.